Kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Mau tanya tentang dokumen Suaranya kecil mbak, suaranya gak denger Mau tanya tentang dokumen bisa, paspor, dan kontrak kerja Bagaimana mbak? Tiongkok Tiongkok, ya Saya kan masih kerja di Indonesia Terus, kan pindah rumah Pindah rumah Dokumen, fotokopi-fotokopi itu kan Ternyata saya sendiri kan, antara dokumen dan fotokopi jadi satu Terus adik iparnya, bos perempuan ini kan Dokumen saya tadi sudah di langsung Jadi kan, kalau di Hong Kong itu kan ada siku atau yang mengangkut barang atas nama kantor Itu kan dalam satruk ada satu busuar, ada lima orang kerjanya Itu fungsi jadi gak bakalan hilang Karena dari Kolun City rumahnya ada tiga, jadi di Kolun City pindah ke Natangrut di Yaumate Jadi di pinggir jalan besar di Yaumate, Kolun Terus, nah ketika sampai di, jadi saya satu tahun di rumah baru gitu ya Itu dokumen masuk tuh, cuman kopi-kopi seluruh foto kopi yang dokumen saya itu Ketika saya nyampe di tempat, kopi saya mana kok, pas saya gak ada Adik iparnya, bos perempuan Terus, itu kan ada bra, underwear Saya kasih di pas sendiri karena itu kan bra baru Terus, nama aku seluruh fotokopi-fotokopinya dokumen itu Halo Halo Ya, halo terus Ya, terus dokumen saya yang asli Karena saya pikir masih ada Saya kan gak ada laci Rumah kan kecil-kecil ya Udah gede ya rumah masih Ya seginilah ukuran yang sedang itu Ada tiga kamar Karena saya bersama grandma Di rumah ada bos perempuan Lalu adik ipar dan adik kandung Anaknya sering datang ke rumah sih Anaknya dokter aku kultur, suaminya juga Tiga bulan setelah saya pindah di rumah baru selesai, baru rapi Anaknya pindah rumah juga Jadi semua yang di barang kontrakan Kalau pengantin baru nih ya Pengantin baru satu tahun belum genap Satu tahun kurang dua bulan Pindah juga di rumah baru lah Sebelum pindah ini kan semua barang yang dari tempat dia ngontrak Namanya pengantin baru Banyak barang ditaruh di tempat saya Di rumah baru tadi Nah sementara bos saya masih ada rumah yang dekat kantor Di kolom city satunya Jadi rumahnya ada tiga Terus saya bersama grandma Jadi bos saya itu pulangin bisa ke sana kemari gitu Jadi dia kan punya kantor sendiri, televisi lah Nah Terus ketika Bisa kan saya tahu Saya tahu harus tut sekali ya Tut sekali cek saya baru Kontrak beratangan gitu Paspor sebelum satu tahun saya lihat masih ada Di Entah nosur gimana Jadi kan Koto kopi sudah gak ada Tapi kan saya di handphone punya kopinya Tapi Saya udah tahu lama tapi saya gak ngerti Gak understand sampai kesini Sekarang hari ini baru tahu tadi ketemu Nah terus Seluruh dokumen saya ini gak ada Terus saya ngapruk bos Bos dicari di mana-mana gak ada Kok kan punya kotrak sejak juga Saya ngapruk gitu Gak ada juga Gak ada juga Bingung ngaca-ngaca dokumen Jadi bos saya Bos saya kan punya pekerjaan Apa Nah properti Jadi semuanya Kantor isinya file ya Properti kan seputar rumah Semuanya tinggi rumah di Hongkong Yang Miwa Yang Seperti itu kan di Hongkong ya Terus ada pekerjaan juga Jadi Misinya file-file semua Saya cari gak ada Terus Dokumen itu gak ada Gak ada sebelum dokumen Gak ada dan sebelum Bisa jatuh Harus Terbaru bisa Saya ada kontak agent Aku dokumen itu gak ada Gimana nih gitu Dicari dulu Kak Ngamai Bisi juga kali Terus Aku minta kopinya Dia bilang Kopinya bisa sama ada Kalau di kantor kesini Ya kan gitu Terus Jatuh tempuh Green Mother sakit Jadi saya waktu saya Ke rumah sakit Saya harus ada di rumah sakit Empat jam 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 Tiga Rengkap ke hospital Sampai jam lapan Jadi jam empat itu Saya sudah ada di hospital Sampai jam lapan Terus Kantornya Ke rumah satunya Ke rumah yang saya tepatin Jadi Saya ini pisi Dokumen ketika Mau Mau Perbarui Pisa Dokumen gak ketemu Terus Masih ada kontrak aja Dulu pernah telat Juga gak apa-apa kan Ketika saya Ada kontak kerja Dengan orang Kerja dengan orang Korea Empat tahun Itu pernah telat Karena Lupa Jadi Hanya Bantang Minta maaf Dan Cinda satu tahun Bisa Satu tahun Menurutnya Satu tahun Satu tahun Harga bisa Sekarang ini Dokumen saya Lenyap semuanya Kemana Saya pikir Saya mungkin Bulung Sepret Terus saya masukkan Tempat tidur Pos ini kan Bawahnya kan lemari Saya cari-cari Gak ketemu Terus sampai Gerena meninggal Gerena meninggal Jadi saya di finishkan Dokumen Terus belum ketemu Tapi bos memaksa Coba dicari Ada sulat pengantar Dari bos Terus Saya sulat kehilangan Dari polisian Segera minta Ke konsulat Ketika saya Begitu konsulat Saya ceng Ketika saya kesana Gimana Aku minta Kopinya Dia bilang Dicari dulu Siapa tau Ada yang nemuin Di Gedeing Terus Lalu itu Kantor Secara lagi Sesuai yang dibentukan Tunggu berlari Mungkin ada informasi Dari konsulat Gak ada Gak ada Saya kan dari bisnis juga Gak nguruti Dokumen aja Dijuruh Post-panggurus Harus siap Namanya aja pekerjaan Bantuan ya Lah And then Akhirnya dibentukan oleh agensi Saya ngasihkan kamu sini Saya kesana Aku masih meeting Meeting suruh Nunggu berlari Saya wajam kerja Setelah itu Saya jarak jauh Jadi dari rumah Ataupun ke agensi Gimana dokumennya Gak ada Aku minta kopinya Untuk bisa Biar aku bisa Bisa Atau saya tunjukkan Ke konsulat Nah Ternyata itu Itu 31 Maret 31 Maret Sekarang Maret April Mei Juni Juli Agustus Jadi Agustus ini Tanggal 2 Agustus Saya baru keluar dari majikan Hanya aja Pengantaran tertulis Sampai 31 Juli Itu dikasih Surat seperti Pelakon baik Harusnya baik Ada Terus surat-surat Apa yang untuk Imigrasi itu ada Positif semuanya Cuma ketentuan visa Ini bagaimana Saya gak tahu Terus Ketika saya mau lapor Ke konsulat Ajin nahan terus Kamu cari dulu Saya dulu sampai ketemu Saya kan bingung Karena perikat pekerjaan Saya gak bisa Sama kemari Cuma saya sempat Lapor ke polis Untuk kehilangan dokumen Ini tadi saya konsulat Telat Terus bagaimana Kan berarti Saya gak ada visa Cuma gak ada visa Kan masih aja bos Sudah lapor Bos sudah kebingungan Karena bosnya juga Gak ada di Hongkong Ke Thailand Ke Cina Tapi yang naik pesawat Yang Cina tengah-tengah sana Kalau bukan Cina Tinggiran sini Naik Trem Tapi Terus Bayang ke Hongkong Di Hongkong Yang 4 hari Oh lenyap lagi Gak ada di Hongkong lagi Sering itu Jadi saya gak Lapor bos sekali Oh kamu dapet duit Terus gaji Saya kan juga gaji Di atas gaji Standar Hongkong ya Terimanya kan 7 sampai 7,5 Bayang Setahun bisa ratusan juta 200 juta lebih dapetnya Sama-sama untuk Terus suka di Jadi ada tambahan-tambahan Jadi sebulan bisa ngumpulin Di atas 16 juta lah Mayan lah Ada yang bisa 20 Bisa 21 Terus murah duit lah Terus jadi Saya baru keluar dari bos 2 malam Hari ketiga ini Hari ketiga ini Saya bingung mau lapor Saya nunggu-nunggu Dokumen saya ternyata Gak ketemu Sampai saya harus Sudah keluar Sudah dibiniskan bos Karena Grima meninggal Terus Tadi ke konsulat Minggu aja nanti Dari Agustafan gitu Terus Saya ketemu Kira-kira gimana Kalo dokumen ini Kira-kira kan Di luar Eh Kita kasih ke Ini pakarnya Kan gitu Itu gimana Itu Bisa saya Yang gak ada Kalau yang diomong Yang dibilang Nanti Setahu saya Kalau Kalau over stay Sebelum 3 bulan Terus segera lapor Ini saya tahu Cuman saya lapor-lapor Gak ada Agen terpaksa Cari dulu Cari dulu Saya terikat Terikatnya pekerjaan Saya karena pekerja Kalau saya hidup di luar Khusus konsen Ke dokumen Karena saya pekerja Dipanggil Seperti waktu Itu terikat Di situ Bisa saya Dari agen satunya Agen kan Ada kos WP Ada konsulat Ada disemuan Itu Tanya Pokoknya Ini cepat kasih Agen yang di kos WP Cari dulu Pokoknya harus ketemu Memaksa itu terus Akhirnya saya gak Segera konsulat Cuman surat dari ke polisi Masih ada gitu Terus ternyata Saran teman-teman Kopi-kopi di handphone Ada-ada Malah kopi yang berwarna Jadi dokumennya Biru-biru Paspor-paspor Itu di print Di print aja Saya gak ngerti Saya maunya yang asli Karena agensi KOSWP Bilangnya yang asli Terus ketemu Yang asli ketemu Akhirnya puluh dia Terus sampai sekarang Oh ini saya baru sabuk Di hari ketiga ini Dua hari jam malam lah Baru keluar dari rumah majikan Keluar di finish kan Ya di finish kan Karena di finish kan Itu Saya belum ke konsulat Karena sambil nunggu Ternyata gak ketemu Sampai hari ini Ya tadi ke konsulat Kelap Terus bagaimana nanti Apakah saya Pasun di pecat Pulang ke tanah air Apa di penjara Apa gimana Gimana gitu Halo 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 ya Dah Sampai cerita Tahu berapa menit 10 menit Oh gitu Menjelaskan A sampai Z Sampai ulang Sampai gak tahu Berapa puluh kali Intinya gini saya tanya Paspor ada gak Paspor gak ada Jadinya kan Sebentar Halo Halo Saya nanya Sampai jawabnya sedikit aja Karena Sampai sudah ngomong 10 menit Saya sudah tahu persoalannya Ya Oke Saya nanya Paspor pegang gak? Enggak KTP ada gak? Ada Nah KTP Hongkong ada kan? Ada Surat laporan polisi ada kan? Ada Sampai datang ke imigrasi aja? Oh gak Kalau konser dulu Nah Kan Sampai tadi telat Oh tadi telat ya Kan Sampai mau cari kontrak Pastinya kan Kopi kontrak kan Kalau gak ada Semuanya ada print Yaudah print Datang ke Imigrasi Tapi selama Sampai gak Sampai pegang KTP Sampai pegang KTP Itu gak ada masalah Sampai paspor gak punya Sampai minta paspornya Ke KJRI Wih Sebenarnya Solusi masalah Sampai itu Cuman Sampai dapat paspor lagi Selesai Ya tadinya gitu Tapi saya pergi tahan-tahan Terus sama agensi yang KCP Cari dulu Cari dulu Oke Sudah jangan ngomong lagi Sampai ngomong Tahan sama agent Sudah berapa kali Ngomong sama saya Saya Jelas gitu loh Sekarang Sampai gak pegang paspor Sampai cari paspor Ke KJRI Udah Gak usah Gak usah dengerin agency Kalau Sampai dengerin agency Sampai Sampai overstay Nanti Sampai gak punya paspor Bisa dipahami gak Oke Dan Sampai finish Tahu gak kalau finish Visa terakhir di tanggal Finish itu tanggal berapa Kalau Sampai sudah melewati itu Selesai Sekarang saya tanya Apakah Sampai sudah melewati itu Finisnya Finis Diminiskan Karena meninggal Tuh Lah ya mbak Majikan Baru keluar Baru keluar Dua hari ini Saya kasih tau ya Majikan meninggal Kalau yang tanda tangan Majikan yang meninggal Hari itu juga Sampai selesai Visanya Oke Belum Dengerin saya ngomong Makanya Saya ngomong nih Saya belum Jangan dipotong dulu Omongan saya Biar Sampai ngerti Oke Sampai udah 10 menit Ngomong sendiri ya Oke Saya mau kasih penjelasan nih Buat Sampai gantian Belajar mendengarkan Kata orang ya Jadi jangan Jangan cerita sendiri Karena PDW Jadi Otomatis Sampai keluar Dua hari Kalau Sampai Diviniskan Karena nenek meninggal Itu harusnya Sampai masih punya 14 hari Karena majikan Sampai Kan masih ada Ya Oke Jadi Kalau kayak gitu Segera minta paspor Oke Setelah minta paspor Cepat cari majikan Di agent Kalau Sampai masih Mau di Hongkong Karena Sampai Majikan meninggal Dan diviniskan Ada rekodnya Ada surat meninggalnya Sampai Sampai pasti diizinkan Untuk bisa dapat Majikan lagi Sekarang yang harus Sampai lakukan Cepetan Ke KJRI Sabtu besok Libur dia Minggu pasti Silahkan minggu datang Minggu ada ya Oke Minggu minta Nah setelah minta Sambil minta Kalau Sabtu besok ke agent Cari majikan di agent Sampai kan ceritanya Nah kalau Sampai masih cocok Dengan agent itu Silahkan balik Kalau gak cocok Ganti agent lain Ya Atau Dibantu dengan agent saya Juga gak ada masalah Terserah Sampai Hatinya mau kemana Oke Karena Statusnya adalah Sampai finish Gara-gara nenek yang Sampai jaga Meninggal Dan surat meninggalnya ada Oke Oke Jangan Dipotong dulu Saya ngomong Kok mesti loh Dikasih tau Ya Saya baru ngomong 4 menit loh Sampai sudah motong Sampai 10 menit aja Aku gak motong kok Oke Jadi Silahkan Sampai ke agent Dan tidak perlu khawatir Dan tidak perlu panik Posisi Sampai tidak dalam bahaya Oke Posisi Sampai tidak dalam bahaya Saya bilang Jadi gak perlu kancong Ya Tanya ke agent Ada majikan gak Kalau ada majikan Cimeng Dia pasti punya data Sampai Walaupun Sampai gak punya paspor Bisa dipahami gak Gak usah khawatir Itu kalau sama agent yang lawas Yang lama Yang Sampai balik lagi Kalau mau agent saya Ya pastinya Saya akan nunggu paspornya Sampai Tapi Untuk dapat majikan Untuk interview Gak harus punya paspor duluan Isi datanya belakangan Kalau memang sudah ada interview Interview dulu gak ada masalah Bees Sekarang Sekarang setelah penjelasan itu Apa lagi yang belum jelas Nah Kalau kayak gini kan enak Sampai mau nanya apa Oh Gak ada yang kasih tau saya seperti ini Saya kebingungan sendiri Ya iyalah Tanya temen Lempok sana Lempok sini Gak karang-karang Nah Bisa Nah makanya Tonton channel youtube saya Sandro Jabrik Biar pengetahuan sampai nambah Nanti saya Biar saya Klik-klik Sama temen Nanti saya dengerin cerita Sampai sendiri Nanti juga saya upload Jadi Sekali lagi ya Saya ngomong ya Mbak Sekali lagi Saya ngomong ya Gaji gaji gede Pengetahuan kita gak tau kan Bingung juga Bener gak Gaji gede Banyak Banyak Walaupun duitnya gak banyak Itu bisa jadi banyak Gitu loh Ngeti gak Betul Makanya yang paling penting adalah Pengetahuan Bukan uangnya Anak-anak kan semuanya Omongannya Uang 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 Dede Hong Kong Oh Dompet doafa Asik Saya tanya Di dompet doafa Tadi ada ustad gak Yang profesor Pakai kacamata Ustadz yang Setiap hari kesini ada Yang setiap hari Bukan Makan siang Yang Abis Jumatan Makan siang Yang Yang baru datang Dari Indonesia Yang pakai kacamata Belum Belum Profesor Belum nyampe situ Belum 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 masuk Kedisi sini Oh Soalnya tadi Soalnya tadi Saya dengerin ceramah Katanya dia juga Profesor Terus Aku tertarik Barangkali Mampir dedek Kalau mampir dedek Salam lah Nanti tak ajak podcast Katanya dia Datangin majelis taklim Mungkin datangnya Jumat Sabtu Minggu Mungkin besok Baru pengajian Kalau ada ya Profesor Pokoknya pakai kacamata Yang dari Indonesia Oke Oke Jadi Masa minta tolong Saya dikabarin Saya tertarik Oke Oke Mau Tertarik Mau podcast Karena Pengetahuannya bagus Dibagi buat teman-teman Oke ya Jadi Samen sudah jelas Jelas Nah Kalau belum jelas Samen boleh tanya lagi Biar kamu mendapatkan Belasan ribu Dula Kok gimana nih Gimana Gimana Maksudnya gimana Iya Kalau saya kan Bagaimana cara mendapatkan paspor Ditakut-takut Tihacin Harus tetap Karena saya follow Sampai hari ini Saya mengonsulat Nunggu sehari Ternyata paspor Tidak ketemu Terus majikan Ada apa Pakai nomor Ini Maksudnya Cari aku Terus semua teman-teman Dan pasti tahu Bahwa kamu baik Ini sebuah keterangan Dan tulisan sinar Biar kamu mendapatkan Mudah Karena Dada Gak enak kerjaan Maksudnya Ada adik Perempuan Dan suaminya Udah-udah bisa Kerja sendiri Di rumah dia Di kantor dia Ini gak ada kerjaan Sekarang kita Masalahnya dimana Jangan di bulan Baleni Di bulan Baleni Cerita di tempat majikan Masalahnya Tadi saya bagiannya Dapatkan paspor Dan bisa Dari imigrasi Gak Gak di penjara Karena Sekarang saya belum tahu itu Belum merangkai itu Dulu pernah telat 18 hari Gak perlu dibaleni Hei Mbak Hei Gak usah dibaleni lagi Itu Sekarang kita Yang sampen Mau tanyakan Apalagi Kalau sudah jawabannya Sudah cukup Jangan berulang-ulang Cerita lagi ke saya Jadi saya masih bisa Mendapatkan paspor Yang asli Ya itu harus Harus Bilang Karena Alasan sampen Adalah hilang Pada saat moving Udah gitu aja Gak usah panjang kali lebar Surat polisi juga Sudah jelas Kalau gak percaya Orang KJRI Kasih nomor teleponnya Majikan Ya itu Pembantu saya Waktu moving Pindah rumah kita Begini-begini Kantor dan semuanya Jadi mungkin Barangnya Kebawa ke tempat lain Atau dan bagaimana Dan seperti apa Dan gak bisa ditemukan Dan Saya sudah mengeluarkan dia Tolong dibantu Nah itu kalau dari sisi majikan Kayak gitu Gitu loh Ya Paspor itu Tanggung jawab Pribadi Sampen Tapi kalau itu hilang Sampen boleh minta Ke negara lagi Ya Nah Negara Indonesia Di Hongkong ini Dimana KJRI Surat polisinya Sudah jelas Kalau disuruh ngomong Jangan di Bolan Baleni Ya Ceritanya Jangan buletai Saya tanya sekali lagi Sudah jelaskah Apa yang saya jelaskan Sudah Sudah Entend semuanya Sudah Gak ada yang Butuh ditanyakan Berarti Sampen bisa Ya Gak Aman ya Oke Aman Ya we Salam nanti Buat orang di Dompe Duafa Mas Bayaki Salam dari Sandro Kapan mau podcastnya Saya klik Saya klik Oke Disampaikan salam saya Ya Oke Ya Sehat selalu Matur Sambahan Uun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman semuanya Mohon maaf saya gak marah ya Ya tapi Agak sedikit nadanya tinggi lah Ya Untuk jelasin agar Supaya orang itu Atensi kepada saya sih Sebenarnya bukan marah Buktinya sekarang Saya juga ngomong santai Kepada teman-teman semuanya Jadi Sekali lagi Jangan bingung Jangan panik Jangan galau ya Semuanya selalu Pasti ada solusinya Semua pasti ada Penyelesaiannya Sekali lagi Tetap tonton channel saya Guys bisa tune My youtube channel And see you next video Bye 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 Terima kasih.